Kenapa kak? Sakit hati Kenapa? Dia sama istrinya Dan aku tuh baru tau Ternyata dia tuh punya istri kak Dan istrinya tuh marah-marah ke aku Bodo banget tau Ih Kenapa sih? Kira kita Kira 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 Guys, tadi aku sama Odang Lewati jalan ya Cewe Nah, tuh 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 Sendiri lah tempatnya Tempatnya gelap kayak gini loh Kan kita tadi udah dua kali yang lewat sini Kasian loh sumpah Mau disamperin apa gimana? Terserah lu lah Eh, tanyain dulu aja ya Takut misalnya Kayak Tadi kamu rekam gak kayak orang nangis? Enggak sih Gak terlalu kekena Kayaknya takut juga dia langsung liat kesini kan Kamera Tapi kamu ini aja dah Jadi Jadi Kelihatan Biar gak keliatan berdua Takutnya dia ini Orang ke belakang Takutnya dia takut Iya nanti ini Ini lu berhenti Lu berhenti Terus Lu samperin dulu Gimana? Iya paling, tapi kamu Diam-diam aja Rekamnya Serius, serius Agak jauh sih Tuh, tuh, tuh Kok dia jam? Kok dia Kok dia itu sih? Kok dia itu sih? Nangis kayaknya Entah, entah, entah Tapi takut aja takut bukan orang Gelap ya? Serius, ini tempat gelap Gak biasa cewek kayak gini Tengis, tengis, tengis Kejauhan gak dari situ? Enggak Mau maju dulu dikit ya Cepat, agak samperin dulu Kak 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 Kenapa Kak? Aku gak niat jatit Cuma dari tadi aku Aku bolak-balik Lihat Kakak disini Nangis Kak, kenapa Kak? Sakit hati Kenapa? Enggak ini Kakak Tujuannya mau kemana ini? Mau pulang Nangis Kenapa bisa di Bersambung Tuju 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 Sama istri Aduh aku sebenernya kurang paham sih Tapi aku mau bantu kakak Aku antar kakak pulang ya Mau nunggu dia dijemput Mau dijemput sama siapa Sama dia Ini dijemput lu Gak maksudnya kakak punya pacar Tapi istri orang Terus kakak udah tau dia kayak gitu Masih mau ngarepin Dia bilang dia sayang aku Udah itu mak Kalau dia sayang gak mungkin kayak gitu Sama kakak ini ninggalin kakak di jalan kayak gini Itu kan gak ada istrinya Aku gak tau Aku baru tau dia punya istri Terus udah tau dia punya istri Masih mau lanjutin kakak Sekarang ini udah malem gak enak juga Udah jam 2 Tadi-tadi takut banget Kakak ikut aku dulu ya Percaya sama aku ya Aku gak mau Lu gimana ya Kakak mau kemana kak Aku gak mau Aku gak mau Aku gak mau sama kak Ini udah jam 2 loh kak Kak Kau gak mau kemana kak Lemas Ya kakak ikut aku dulu ya Aku mau Lemas banget Ada di mobil Hambil akit hati sebentar lemes banget pancar pulang aja kamu ikut aku dulu ya untuk kamu udah lemes kayak gini ayo aduh aduh itu kamu di belakang dulu ya iya gimana dia? jadi dia itu kan katanya punya pacarnya, pacarnya itu suami orang pacarnya suami orang jadi diturunin di jalan tapi emang banyak yang kayak gitu semua sebuah tapi cewek cantik ini ditinggal tengah malam kalo tadi yang nyamper bukan kita mah gak tau biar ada cerita itu gak apa-apa, sama kali oh kamu udah sadar, gak apa-apa kamu pulangnya kemana? ini kamu, tadi udah makan belum? pantus kamu sampe pingsan gitu gak aku gak apa-apa ya sedikit tanya-tanya gak apa-apa kan sembari antar kamu pulang tapi ini aku gak akan dibawa kemana-mana kan kak gak aku kaget aja gitu cewek cewek tengah malam jam 2 gini ditinggalin di jalan gak awalnya gimana, kamu lagi jalan apa gimana? aku lagi sama pacar aku pacar kamu terus? aku tuh lagi main aja sama temen-temen gitu kan tiba-tiba ada yang dateng aku tuh gak tau dia siapa tiba-tiba eh kamu lagi main dimana maksudnya? gimana sih? lagi main di tempat apa gimana? iya lagi nongkrong terus? aku abis berduaan sama dia di sejalan kak terus aku pulang sama dia teh terus aku di tengah jalan tuh ada yang kayak ngelakson-ngelakson gitu ke aku lagi berdua kamu ya? iya lagi di mobil terus aku gak tau itu siapa tiba-tiba dia tuh kayak berhentiin mobil kita gitu dan aku tuh baru tau ternyata dia tuh punya istri kak dan istrinya tuh marah-marah ke aku kamu di apain aja sama istrinya? iya aku diseret-seret gitu ternyata aku tuh udah gitu aku malah diturunin di pinggir jalan aku gak tau dia dimana sedangkan ini tuh malem banget gitu ya aku ikut prihatin sih tapi itu kamu berarti dari selama pacaran itu emang baru tau? aku gak tau pada dasarnya tuh aku gak tau apa-apa tentang dia kak sedangkan dia tuh kalau dia ketemu sama aku semuanya dia ngeliat hape aku apalah tapi aku tuh gak boleh malah dia juga gak pernah posting-posting aku gitu di sosial medianya kamu itu udah berapa lama pasarnya? mau setahun dari selama setahun kamu baru tau dia punya istri? iya nah itu sakit hati banget aku kak kamu yang kuat ya kamu yang kuat ya aku aku juga gak tau kalo di kondisi kayak kamu gitu bisa sekuat ini enggak capek terus kamu kan tadi aku ajak buat ikut ke mobil kenapa kamu masih kayak keliatan masih ngarepin dia? iya dia bilang dia sayang aku iya kalo sayang udah tau dia punya istri kenapa? iya kenapa gak tau kenapa aku pilih dia iya maaf ya aku jadi bikin kamu nangis lagi iya sama itu dia sering bohongin aku kak iya udah kan dia udah ibaratnya kamu tuh selamat sekarang tuh kamu tuh udah dikasih tau busuknya dia gitu apapun emang udah cukup lama 1 tahun tapi ya menurut aku mah kamu jangan ngarepin lagi orang kayak gitu kamu belajar ikhlas deh kamu juga mungkin kalo di posisi istrinya mungkin bakal ngelakuin hal yang sama gitu tapi emang kamu gak salah karena kamu gak tau kan gitu bingung kamu sekarang udah gimana ya coba kamu sekarang buka mata lebar-lebar banyak di luar sana yang mungkin lebih sayang sama kamu udah kamu cantik gitu ya mungkin kalo kamu di posisi istrinya mungkin bakal ngelakuin hal yang sama cuma ya nanti kita coba jelasin aja emang nyatanya cowoknya kan yang beringset tapi bener kan kamu belum tau kalo dia punya istri kan gak sama sekali kak kalo kamu emang udah tau dia punya istri kamu masih jalanin itu kamu aku akuin kamu salah gitu tapi emang dari selama setahun gak ada kecurigaan gitu gak ada bener-bener gak ada loh cuma dia gak pernah liatin handphonenya gitu dia tuh udah aku kenalin ke orangtua aku kak ya apa ya tega-teganya dia moomin aku sekarang ya aku ngerti sih itu pasti berat kalo udah sama aku tuh udah berjaya banget sama dia tau sama aku juga udah percaya aku malu banget sumpah cerita gini sama kakak gak apa-apa sih sama aku gua mau ceritain ke siapa-siapa ya kamu yang sabar yang tenang yang kuat ya kamu yang sabar yang kuat ya ya kamu yang sabar yang tenang yang kuat ya kamu yang bangun anak kalo ga mampu tau dia udah punya istri ya kamu harus terima kenyataan Mungkin emang kondisinya kayak gitu, gitu. Sampai. Iya. Ya aku ngerti, tapi ya aku harap kamu harus kuat, ya. Kalau kata aku mah jangan kejar-kejar dia lagi. Aku tahu kalau emang namanya udah cinta ya beda, gitu. Apalagi misalkan itu suami orang itu emang treatmentnya pasti beda, gitu. Kamu mau makan dulu nggak ini? Aku mau langsung pulang aja. Ini benar kan ke arah sini ya? Ke arah sini. Aku pengen tenangin diri. Iya, suka fokus buat tenangin diri kamu. Aku tahu ini nggak, maksudnya nggak bukan hal yang mudah, gitu. Aku coba banget sama diri sendiri. Ya mungkin jadi pelajaran buat kamu, maksudnya suatu saat ya jangan sampai gitu. Kalau misalkan ketemu cowok ya harus tahu bibit-bibit bobotnya. Ya kenapa ya teman-teman yang menutupin itu semua dari aku? Aku sempet loh ketemu teman-temannya juga. Tapi nggak pernah ada yang bilang sama sekali. Ya mungkin mereka di posisi yang bingung. Mungkin serba salah juga. Kalau mereka ngomong takutnya ya itu. Jangan banget teman-temannya juga, Kak. Kenapa sih teman-temannya jalan gitu, kayak gitu. Sampai. Aku nggak ditisul. Takit banget ada aku sekarang, Kak. Takit ditinggalin di tengah jalan kayak gitu. Dia nggak mikir apa. Beti, kamu tadi udah berapa lama ditinggal di situ? Ada, kayaknya 10 menit. Aku tuh bingung kuateng aku habis gitu. Aku mau hubungin siapa. Ya udah kan mungkin udah ini udah takdirnya kamu juga ketemu sama aku gitu. Udah jalan nyemuk. Aku juga sebenarnya nggak biasa keluar jam sekini mungkin ya. Udah takdirnya gitu. Untuk kalau, ya untung kamu baru 10 menit kan di situ juga. Nggak ada orang jahat juga. Kamu bersyukur lah. Aku minta mah, ya cowok kayak gitu mah lupain aja udah. Kamu mulai hidup baru dari awal. Udah kamu juga masih muda. Cantik, pantas dapetin yang lebih baik. Yang single. Udah kamu sekarang yang tenang. Kamu kan sekarang, masanya kan kita kan mau arah pulang ya. Kamu istirahat. Kasian hati kamu ini. Satu tahun sama satu tahun kamu dibohongin sama cowok kayak gitu. Aku juga udah habis pikir ke aku sama dia. Kamu awal kenal dia dari mana? Bisa. Dikenalin sama temenku. Temen kamu tau nggak dia punya istri? Aku nggak tau ya. Aku nggak mau berburuk sangka juga. Tapi aku yakin, mereka pasti tau. Ya brengsek sih kok temen nyelai gitu juga. Kesel kenapa sih gitu ya. Kadang suka nyalahin Tuhan gitu. Kenapa sih gitu aku dipertemuin sama laki-laki yang kayak gitu. Sedangkan aku tuh udah tulus gitu sama dia. Udah mau banyak yang aku korbanin gitu sama dia. Kenapa aku malah dikecewaan kayak gini. Malah dibohongin gitu. Ya kamu yang kuat ya. Satu hari aku benci itu sama temen-temennya tau kak. Ya aku ngerti pasti kamu kesel banget gitu. Kenapa sih semuanya nutup-nutupin dari aku? Sampai-sampai ada kejadian kayak gini gitu. Aku tuh nggak enak. Aku tuh nggak mau dibilang pelakor gitu. Padahal aku tuh nggak tau apa-apa. Ya nanti kita, maksudnya kamu coba jelasin lagi aja ke istrinya dah. Nyatanya nggak seperti itu. Capek. Seperti itu. Sumpah capek. Ih. Sebelumnya aku belum tau nama kamu. Nama kamu siapa ya? Vera tau. Aku Yogi ya. Vera tapi. Apa ya? Selesai juga sih. Aku ngerti kok pacaran satu tahun mungkin. Nggak mungkin kamu nggak ada rasa. Pasti kamu udah sayang banget gitu udah. Mungkin harapannya lebih kan sama dia. Ya udah aku kenalin ke semuanya. Ke temen-temen aku. Tapi bahasan dia kayak gini. Aku pengen banget. Kalau ada Dian ya di depan aku. Aku udah tunjuk-tunjuk di rumah. Marah-marah. Tau nggak? Ya udah coba. Ya ya. Cope. So. Ya kalau kita mau emosi terusnya emang nggak akan ada habisnya. Semuanya udah terjadi gitu. Sekarang fokus sama diri kamu aja gitu. Kamu bersyukur udah dibukain matanya gitu. Ini cowok yang kamu sayangin selama ini ya bajingan gitu kan. Itu udah dikasih tau. Kamu fokusnya bersyukur di situ. Jangan menyesali semua yang udah terjadi gitu. Ya mau gimana lagi kan waktu nggak bisa diulang. Semoga ya dari kejadian ini ya kamu bisa lebih hati-hati. Untuk ketemu cowok baru nantinya gitu. Pasti udah nggak akan percaya lagi kak sama cowok. Ya kamu nggak bisa nganggap semua cowok sama loh. Masa karena kamu disakitin sama satu orang kamu anggap semua orang sama. Udah nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus lalu yakin. Ancur percayaan aku. Kenapa kali aku gagal dalam hubungan? Ya kamu di itu. Aku udah semaksimal mungkin buat aku kayak. Menjalanin hubungan sama orang gitu. Tapi ya. Perlaksan orang tuh selalu aneh ke aku. Iya. Apa kurang aku. Kamu bisa jadi kamu dipertemukan sama yang benar. Tapi malah kamu ngindar. Kan bisa jadi. Kita nggak tahu gitu. Kamu lebih milih dia yang mungkin menurut kamu lebih menarik. Nyatanya kayak gini. Mungkin banyak orang yang di luar sana yang sayang sama kamu. Tapi pernah kamu kecewain. Aku nggak tahu ya gitu. Makanya kamu bisa ngalamin kejadian kayak gini. So aku tanya. Pasti kan. Ya kamu cantik ini banyak yang suka. Pernah nggak kamu nyakitin. Orang yang punya rasa sama kamu. Kamu pikirin deh ke situ. Makanya nyakitin sih kayak. Nyakitin nyanyain kali ya. Lebih kayak nyanyain. Nah. Ya mungkin. Kamu tahu kan doa. Iya. Akhirnya aku yang karma deh kak. Tuh kan kamu bilang karma gitu kan. Ya kadang kita nyakitin orang tuh nggak sadar gitu. Padahal doa orang yang benar-benar tersakiti kan kamu tahu gimana kan hukumnya. Karena ambil pelajaran gitu. Mungkin bisa jaga hati orang lainnya. Mungkin karmanya kamu kayak gini. Namun hal yang kayak gini. Ya dulu tuh kayak aku tuh dekat. Aku nggak apa-apa kan cerita ya. Nggak apa-apa. Tapi dulu tuh pernah dekat sama laki-laki satu. Terus tiba-tiba ada yang dekatin aku. Dua orang. Aku pernah dengerkan kayak. Terus kayak. Jika kamu mencintai orang pertama. Terus kamu mencintai orang yang kedua. Pilihlah orang yang kedua kan gitu kan. Terus kamu tuh mengandungi yang kedua. Yang baru aku kenal gitu kan. Kenapa kamu lagi pilih dia? Karena aku melihat effort dia tuh. Kayak lebih gede aja gitu dari. Iya. Tapi kamu udah jadian sama yang pertama itu? Belum. Masih baru dekat-dekat aja. Cuman. Setelah. Setelah aku minta maaf nih. Kan aku pilih yang kedua nih Kak. Yang si** ini kan. Iya. Terus aku minta maaf tuh sama yang pertama. Dan dia sama sekali nggak ngerespon aku Kak. Bahkan diri itu juga cek aku. Aku minta maaf ke dia. Tapi kamu kayaknya udah ngasih harapan lebih ya sama dia. Kayaknya dia kecewa banget ya. Karena aku tuh kayak. Aku ngeras. Bener-bener setelah kejadian ini. Aku mikir banget kayak. Aku merasa bersalah banget sama diri aku. Kayak kecewa sih. Bukan merasa bersalah. Kecewa sama diri sendiri. Kenapa sih gitu. Aku harus milih. Yang sekarang gitu. Yang bener-bener nyamitin. Aku banget tau gak. Ya mungkin udah jalan. Sering banget loh dia. Kayak ketahuan bohong-bohong. Tapi aku tetap kayak ketika dia minta maaf nih ke aku. Yang aku maafin. Itu karena. Dolor ya. Karena itu. Bintu saya aku loka ke dia. Bodohnya aku tuh selalu maafin. Tapi selama. Maksudnya selama hubungan. Pernah gak kayak dia. Ketahuan selingkuh main cewek. Atau gimana. Sejujurnya. Rapi. Aku ngerti. Rapi banget. Gak ada. Paling kebong-bong kecil gitu loh. Kayak. Hebat juga ya dia. Nutupin punya istri selama satu tahun. Ya aku tau ini kejadian berat banget. Dan semua orang cewek. Di posisi kamu juga belum tentu bisa sekuat kamu. Gitu. Semuanya kamu gak boleh berlalu tarut lah. Supaya kali ini. Kalau aku sendiri. Aku udah nangis banget. Cuma karena aku bareng kakak nih. Tahan semua. Karena aku malu. Malu aku sama diri sendiri. Jadi sekarang kan kamu kenal aku gitu. Gak usah takutnya namanya. Kalau butuh temen cerita ya gak apa-apa. Bilang aja sama aku gitu. Karena mulai sekarang ya aku jadi temen kamu. Temen buat kamu sharing. Dan aku pesen ke kamu ya. Jangan anggap semua cowok sama. Kamu cobain rasanya dicintai tuh lebih. Enak ya. Walaupun emang kamu. Apa ya. Rata-rata cewek tuh milih yang mungkin yang dia suka gitu. Coba liat cowok yang effortnya tinggi berjuang. Buat dapetin kamu gitu. Coba jalanin dulu sama orang yang seperti itu. Dan itu pun yang pilihin aku yang terakhir tuh. Dia tuh effortnya pilih banget tau gak. Sumpah. Makanya kenapa aku bisa milih dia. Sebenernya yang terakhir itu yang aku pilih itu pak. Kayak dia juga effortnya gede banget sama aku. Sumpah. Makanya aku bisa milih dia. Ya. Gimana ya. Mungkin naman juga udah punya istri. Menurut aku gitu ya cuy itu kayak cuman kayaknya emang manis di awal gitu. Baik di awal gitu. Dia dia memperlakukan aku gitu kayak bener-bener kayak ratu gitu. Tapi diantainya dia kayak gini. Ya perlunya yang kamu harusnya telitik kan dari awal ya. Identitas dia gitu. Ya emang sih temen-temen juga ikut begoin kamu gitu kan. Yang agak kesal. Sumpah banget sumpah. Saya gak ketahuan. Saya gak ketahuan. Ya sabar ya. Yang penting kamu bersyukur sekarang kamu udah tau dia kan. Sumpah. Saya gak ketahuan. Saya gak ketahuan sama sekali. Iya. Bodoh banget tau. Ih. Kenapa sih? Kenapa kita? Kamu kalau mau nangis-nangis aja gak apa-apa. Oke bodoh. Bodoh bangun. Terus lagi bisa bikin kamu lega ya? Bodoh bangun aku gak semua. Enggak kamu gak bodoh. Semua orang-orang kita. Aku tau loh kak. Iya. Aku tau. Aku gak tau apa-apa tentang dia. Sedangkan aku tuh gak boleh apa-apa gitu. Hidup aku diatur, dikekan. Tapi aku nurut-nurut aja gitu sama dia. Iya. Udah ya. Udah ya. Capek. Aku gak punya temen. Iya udah kamu gak punya temen kan ada aku sekarang. Semenjak pecahan sama dia tuh aku bener-bener gak punya temen. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Diakses kamu ditutup ya untuk konteks siapa pun. Bahkan aku pun gak boleh pasang foto gitu di sosial media aku. Dan aku nurut. Pasang foto kamu? Iya. Ini udah mau bentar lagi. Ini udah mau nyampe rumah kamu lagi. Pusing aku. Jadi vera nih. Mulai sekarang kan kamu udah punya aku. Aku bakal bantu di kondisi apapun. Bahkan kalau kamu mau labrak si cowok itu. Aku temenin. Sok. Itu cowok. Udah. Masih aku. Aku gak nyalain istrinya. Aku gak marah. Karena kejadiannya itu dilabrak istrinya. Aku gak marah sama istrinya. Aku pengen marah-marah sama cowok itu kak. Iya. Aku paham. Dan istrinya juga mungkin gak tau kan kondisinya. Seperti aku. Ya kalau istrinya tau kondisinya juga gak mungkin marah-marah kakamu. Sebenarnya. Aku langsung berkosok aku rumah sama istrinya. Ya kalau ada waktu nanti kamu temuin istrinya. Kasih tau yang sejelas-jelasnya. Biar kamu juga gak jadi kanan batin di diri kamu sendiri. Ini rumah kamu disini ya. Sebelah mana ini? Kanan. Sebelah mana. Yang mana rumah warna mana ini? Ini bukan? Ini bukan. Terima kasih telah menonton.